Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kita lanjut ke video bagian ketiga tentang bagaimana caranya jika ada HP yang memang tidak bisa install aplikasi aplikasi CBT sekolahnya masing-masing seperti ini ya ini tidak bisa diinstal kemudian tidak bisa dan meng-download jadi bisa langsung kita membuat shortcut ya atau halaman yang dikedepankan baik kita akan coba langsung saja berarti langkah yang pertama kita atau para siswa ini langkah yang pertama harus masuk ke salah satu CBT ya salah satu CBT akses point atau WP yang digunakan untuk ujian sekolah baik itu PAS PAT dan sebagainya kita masuk ke salah satu CBT Oke misalkan disini ada CBT 6 ya kita masuk ke CBT 6 Oke tunggu nah ini sudah tersambung sudah tersambung dengan CBT 6 Hai CBT 6 tersambung tidak ada internet seperti biasa karena ini tidak menggunakan internet setelah dipastikan tersambung maka kita langsung buka browser baik itu Chrome Opera atau apa saja Hai contoh disini saya coba menggunakan Chrome di Chrome kemudian kita langsung tulis alamatnya Hai seperti ini kemudian kita enter nah kalau sudah seperti ini ini sudah bisa mengakses nah ketika nanti besok lusa dan seterusnya selama pelaksanaan ujian kalian tidak perlu mengetik ya ulang alamat yang tadi 192 168 0222 supaya tidak mengetik lagi berarti di sini kita nah ini ada titik tiga di atas ya sekali lagi ada titik tiga di atas kemudian di sini tambahkan ke layar utama ya di sini ada klik tambahkan ke layar utama kemudian di sini kita tulis setelah itu ya Hai setelah itu untuk hari berikutnya Oh ya Selama pelaksanaan hujan kalian tinggal cari saja shortcut yang barusan kita buat ini ada di atas ya ini di atas ada ya Nah ini ini shortcut yang barusan kita buat jadi besok lusahnya kalian tidak perlu menggunakan aplikasi ini jadi tidak perlu menggunakan aplikasi ini tidak perlu ya jadi langsung saja pertama akses Wi-Fi nya atau access point nya sesuai dengan kartu kemudian klik saja kalau sudah terkoneksi seperti ini ya terkoneksi klik saja disini klik disini langsung jadi kita tidak perlu mengetik ulang ya itu langkahnya bagaimana membuat shortcut atau halaman yang tersimpan dalam bentuk browser yang kita gunakan kebetulan disini saya menggunakan browsernya adalah Chrome berarti di sini iconnya ada icon Chrome nya ya seperti itu jadi untuk hari-hari kedepannya kalian tinggal masuk ke access point atau WP yang bersangkutan sesuai dengan kartu kemudian klik yang ini klik saja seperti itu Hai jadi langsung saja ya jadi langsung saja tinggal memasukkan username kemudian password ya saya coba lagi apakah ada ujian aktif sudah kalau sudah memasukkan password kemudian kita login ini nama siswa dua ini kalau kalian mau simpan ya silahkan simpan ya kemudian pilih mata pelajar simulasi kalau nanti mata pelajar nya beda-beda ya ada matematika sesuai dengan jadwal saja sesuai dengan jadwal kemudian masuk kemudian kita mulai seperti ini ini halamannya sama ya halamannya sama yang sub yang warna biru ini untuk melanjutkan ya untuk melanjutkan soal yang warna merah ini untuk melihat soal sebelumnya kemudian yang kotak 4 di atas ini adalah untuk melihat jumlah jumlah nomor soal atau jumlah soal sini jumlah soalnya 45 kalau untuk menuju salah satu soal yang diperlukan misalkan saya ingin lihat soal 23 klik di nomornya di nomor 23 nya di klik kemudian tutup nah ini sudah nomor 23 ya kalau misalkan selesai saya coba 45 saya tulis kebetulan essay di sini nah ketika di klik eh ya tombol arah kanan disini kalimatnya ada 43 yang belum diisi karena memang ya jadi ketika kalian nanti mau menyelesaikan di nomor 45 ada ada kalimat atau notifikasi seperti itu silakan cari di kotak 4 ini mana yang belum diisi ya dan baru diisi hanya dua kan seperti itu ya sampai selesai Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh